Dua remaja di Jepara, Jawa Tengah berkelahi, satu di antaranya tewas setelah kepalanya dibenamkan ke dalam kebun tebu yang tergenang air. Kedua remaja ini diinterogasi dan diminta menunjukkan lokasi awal perkelahian di sekitar kebun tebu desa Berantak, Sekarjati, kecamatan Wulahan, Jepara. Mereka juga diminta menunjukkan tempat kematian korban, L.Y. 15 tahun, di pinggir kebun tebu yang tergenang air. Perkelahian korban dengan temannya Aka 16 tahun dipicu dari kekesalan pelaku yang menganggap L.Y. telah meninggalkannya pulang. Usai nonton konser dangdut di Desa Tahunan, Jepara, Minggu Dinihari. Padahal korban menunggu pelaku di pinggir jalan. Posisi ketika terpleset jatuh, sodara korban L.Y. ini di bawah dan TS anak yang berada dengan hukum atau tersangka ini di atas tubuh lian. Dengan lengan tangan kanan menekan leher belakang, dengan posisi muka menyamping, ditekan kira-kira 3 menit. Dan berhenti menekan leher setelah dilere oleh saksi. Jenasa korban dibawa ke ruang jenasa RSUD R.A. Kartini, Jepara, Minggu Pagi. Sementara Aka telah ditetapkan sebagai tersangka. Selama proses penyidikan, pelaku akan didampingi balai pemasyarakatan karena masih di bawah umur. Arief Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Selamat menikmati.